Cara mengetahui kehamilan hamster Anda mungkin menyadari bahwa perilaku hamster mulai terlihat berbeda dari biasanya selama beberapa hari terakhir ini. Salah satu alasan yang memungkinkan dibalik perubahannya adalah ia sedang hamil. Dengan mengetahui tanda-tanda yang harus diperhatikan dan cara menangani hamster, Anda bisa mengidentifikasi apakah ia hamil atau tidak sekaligus membantu memastikan keamanan bayi hamster yang baru lahir. 1. Identifikasi jenis kelamin hamster Ini mungkin terdengar biasa, tetapi seperti halnya manusia, hanya hamster betina yang bisa hamil. Sebagian besar orang akan mengetahui jenis kelamin hamster mereka, tetapi untuk berjaga-jaga siapa tahu Anda tidak mengetahuinya. Bacalah cara menentukan jenis kelamin hamster untuk mengetahui informasi lebih lengkap mengenai cara menentukan apakah hamster Anda betina atau bukan. Tariklah kulit hamster yang longgar di bagian atas pundak dengan kuat tanpa mencubitnya, dan balikkan hamster dengan lembut untuk memeriksa jenis kelaminnya. Hamster jantan akan memiliki testis yang terlihat jelas di sekitar ekornya sehingga membuat pokongnya terlihat menonjol. Sementara hamster betina tidak akan memilikinya dan akan memiliki beberapa pasang puting di bagian perutnya. Jika Anda selalu berasumsi bahwa hamster Anda betina karena ia memiliki nama yang kewanita-wanitaan saat Anda membelinya, Anda mungkin harus memeriksanya. Perlu diingat bahwa jika Anda merasa hamster tengah hamil karena perutnya membesar, Mungkin ia sudah sampai ke tahap kehamilan akhir. Dalam fase ini, Anda tidak boleh menyentuh hamster karena bisa membuatnya stres. Iwa, perhatikan apakah hamster pernah berada di sekitar hamster jantan. Lama kehamilan hamster adalah 15-21 hari. Jadi hamster betina harus bersama hamster jantan dalam kurun waktu setidaknya 3 minggu untuk bisa hamil. Satu, jika ia belum bertemu dengan hamster jantan selama lebih dari 4 minggu, Ia tidak mungkin hamil. Tiga, perhatikan usia hamster. Hamster bisa mulai berkembang biak dari usia 6-7 minggu. Dua, satu-satunya cara untuk mengetahui bahwa hamster tidak hamil karena ia belum dewasa adalah jika usianya masih kurang dari 6 minggu. Hal ini juga berarti Anda harus lebih berhati-hati dalam menyimpan hamster bersama saudara-saudaranya karena saat hamster berusia 6 minggu, ia akan mulai berkembang biak lagi, termasuk anak hamster dengan induknya. 4. Pastikan hamster tidak sakit. Perut yang membesar tidak hanya menandakan bahwa hamster sedang hamil. Perut yang membesar bisa menjadi ciri penyakit atau kondisi lain yang berdampak pada hamster. Penyakit yang bisa membuat hamster terlihat hamil antara lain. Biometra, yaitu infeksi rahim yang membuat perut hamster bengkak karena nanah. Pembesaran organ internal seperti hati atau limpa yang kemungkinan besar disebabkan oleh kanker. Penyakit jantung yang bisa menyebabkan akumulasi cairan di dalam perut. Masalah kandung kemih membuat perut hamster tampak buncit karena pencernaan makanan yang tidak sempurna. Anda bisa melihat gejala-gejala penyakit lain dengan beberapa hal di bawah ini. Termasuk meningkatnya rasa haus, botol minumnya akan lebih cepat habis, berkurangnya nafsu makan, perhatikan apakah Anda sering mengisi mangkuk makanannya, dan hilangnya lemak tubuh, biasanya di sekitar rusuk. 5. Perhatikan perutnya yang membesar. Ini mungkin indikasi awal bahwa hamster sedang hamil. Tetapi jika tidak, perhatikan apakah perutnya mulai membesar. Jika ia makan, minum, dan berolah raga seperti biasanya dan memiliki kesempatan untuk kawin, perut yang membesar mungkin tanda bahwa ia sedang hamil. Perhatikan bahwa hamster mungkin tidak akan tampak hamil sampai sepertiga akhir masa kehamilannya, hari ke-10, dan seterusnya. Jadi, waktu kelahiran bayi hamster mungkin kurang dari seminggu saat Anda menyadari ada benjolan pada perutnya. Puting hamster juga akan membesar saat perutnya mulai membengkak. Meskipun begitu, puting yang membesar pada hamster kecil bisa jadi sulit dilihat. Jangan khawatir jika Anda tidak bisa melihatnya di balik bulu hamster. Memegang hamster saat fase-fase akhir kehamilan akan membuatnya kesal. Jadi, jangan mengangkat hamster untuk melihat putingnya. 6. Perhatikan saat hamster mulai membangun sarang. Hamster betina yang hamil akan membangun sarang pada masa-masa akhir kehamilannya. Jadi, mengumpulkan bahan-bahan untuk bersarang dan menyimpannya di tempat yang tertutup di dalam kandang bisa menjadi ciri kehamilan. 7. Lihatlah apakah hamster menimbun makanan. Hamster betina yang hamil akan mulai makan lebih banyak dari biasanya. Dan akan menyembunyikan lebih banyak makanan. Mungkin di dalam sarangnya. Tentu saja. Hal ini tidak bisa memastikan kehamilan hamster. Tetapi bisa membantu Anda berjaga-jaga. 8. Carilah tanda bahwa hamster akan melahirkan. Hamster mungkin merasa lebih bingung dalam fase-fase akhir kehamilannya. Tanda-tanda kelahiran yang akan segera terjadi adalah rasa gelisah dan beberapa tindakan seperti makan, mematut diri, dan membangun sarang secara bergantian. Ia juga akan mendesis kepada Anda jika Anda mengulurkan tangan. 9. Bawalah hamster ke dokter hewan. Jika cara lainnya gagal, dokter hewan akan membantu mengidentifikasi apakah hamster sedang hamil atau tidak. Tetapi, dokter hewan juga akan memperingatkan Anda bahwa meskipun ditangani oleh perawat hewan profesional, pemeriksaan ini masih akan menyebabkan stres pada induk hamster yang bisa membuatnya mengabaikan atau memakan anaknya sendiri. Jika perut hamster terus membengkak lebih lama dari 7-10 hari tanpa ada kelahiran, atau jika ia tidak menunjukkan ciri perilaku hamster yang sedang hamil lainnya dalam masa ini, bawalah ia ke dokter hewan karena hal ini mungkin merupakan pertanda penyakit, bukan kehamilan. Demikian video tentang mengetahui hamster sedang hamil. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya guys!